Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto Seperti biasa di kasus Jalan Jagak Subang Pagi ini atau subuh ini Setelah kemarin seharian saya di Pola Jabar dan Coba untuk masuk ke Gedung Krim Um untuk Mencoba untuk Berdiskusi lah seperti itu Banyak poin yang kita dapat Dan saya kira poin itu Sangat-sangat luar biasa Tapi saya nanti akan bahas Satu poin saja Untuk itu selanjutnya saya akan bahas poin-poin yang lain Artinya bahwa memang seharian kemarin Kita di Pola Jabar dari pagi Sampai maghrib kita disana Walaupun Pertemuannya ya Gak terlalu lama sebenarnya Tapi kita menunggunya yang cukup lama Ada poin Yang cukup mencengangan sebenarnya Tapi nanti saya ini Tidak akan saya bahas Yang belum akan saya bahas Yang mencengangan ini Nanti saya akan konfirmasi dulu Ke salah satu tersangka Jadi saya akan konfirmasi dulu Nanti ke salah satu tersangka Apakah iya apa benar Baru nanti saya akan coba Di media Apakah benar atau tidak Karena ini cukup mencengangan Karena informasinya memang Ya kita dapat dari Pertemuan kemarin itu Kemudian juga Tapi yang akan saya bahas hari ini adalah Kemarin saya bikin konten Pertama dapat angin segar Terus kedua Tidak dapat angin segar Angin segarnya karena kemarin itu Waktu hari Kamis itu Karena Ada rencana Pemeriksaan terhadap Beberapa saksi Yaitu ada Ada saksi yang Yang akan diperiksa Di gedung krim umum Berkaitan dengan Obtraction of justice Dua orang sipil Dan beberapa anggota Tetapi akhirnya Kau itu saya mengatakan Angin segar Karena berharap bahwa Obtraction of justice Ini ada tindak lanjutnya Satu itu Kedua adalah Adanya SPDP Surat pemberitahuan Dimulainya penyidikan Ya Kemudian di bawahnya itu ada Tindak pidana Apa namanya Perintangan Perintangan Penyidikan Tindak pidana Perintangan Penyidikan Artinya sudah mulai ke pidana Mudah-mudahan Bukan hanya sekedar etik Tetapi mudah-mudahan Ada pidana Nanti kalau sudah ada pidana Mudah-mudahan Nanti kan berkeluar semua Kalau sudah berkeluar Akan menyebutkan Siapa di balik itu semua Ya kalau kita Mengartikan daripada Obtraction of justice Atau perintangan Terhadap penyidikan Berarti ada orang yang Mencoba Merintangi Mau menggagalkan Mau menghilangkan Mau dan lain sebagainya Ya Atas dasar apa Tentunya kan Atas dasar apa Apakah memang dia Memang suka rela Untuk merintangi Supaya kasus ini Supaya kasus ini tidak terungkap Atau ada yang menyuruh Gampang menjawabnya Sebenarnya Ya kan Untuk apa urusan dia Kalau misalnya dia Untuk merintangi Sedangkan yang dihadapi Bukan kasus Ecek-ecek ya Pasalnya sudah jelas Nanti kalau misalkan Ketangkapan gitu Dan mereka kan Orang-orang Terdidik Orang-orang terlatih Artinya mereka Sudah siap Untuk menerima risiko Dengan pekerjaan Yang mereka lakukan Ya Kalau misalkan Ketangkap Katakanlah Tertangkap gitu Kan udah jelas Di depannya Akan ada apa Nah itu maksud saya Jadi kalau misalkan Kita bisa melihat Oh ini maksudnya Dia mengikhlas tidak Maksudnya apa Ada keikhlasan Untuk melakukan Suatu Obstrakian Objasis Atau ada yang menyuruh Kita bisa jawab langsung Ya Masa sih Keikhlasan Untuk dalam suatu hal Seperti ini kan ya Pastikan ada yang menyuruh Dugaan Sekali lagi Kita tetap Atau Pradugata bersalah Kedepankan itu Ya Kita hanya Mereka-reka saja Kita hanya berasumsi saja Seperti ini Nah kita berharap Jangan hanya sekedar etik Tetapi adalah Apakah ada pidananya Jelas-jelas Di tanggal satu Jelas Kata kekombes polo Bapak Ibrahim Tompo Adalah Adanya pembersihan Nggak tahu pembersihan apa Di sana ya Dan itu sudah jelas Sebutkan di sana Nah Apa yang kembali Saya sampaikan Di video saya sebelumnya Bahwa ada angin sedar Yaitu angin segar adalah Ada pemeriksaan Di hari Kamis Tanggal 29 Tetapi Dapat info Bahwa tidak jadi Ada pemeriksaan Akhirnya Saya bikin konten lagi Bukan angin segar Yang didapat Bukan angin segarnya Bukan karena Gagalnya Tapi karena Belum Terjadi Pemeriksaan Ya karena ada Sesuatu hal Yang mungkin Pemeriksaannya akan dilanjutkan Nanti minggu depan Seperti itu Tapi kita berharap Nah karena kemarin juga Kita ngobrol di sana Sepanjang lebar Saya banyak bertanya Masalah Obstruction of justice Masalah SPDP Ya Akhirnya kita Semakin yakin Di situ Semakin yakin Mudah-mudahan Ya ini sekali lagi Ini kan Apa namanya Harapan Tapi harapan yang Diiyahkan Harapan yang Ditegaskan bahwa Mudah-mudahan Ada ke arah sana Mudah-mudahan Ya Kalau sudah ada SPDP Seperti itu Sekali lagi Mudah-mudahan Berharap Bahwa ada Tindak lanjut Daripada Kepemeriksaan Tandat Obstruction of justice Dan sekali lagi Nanti akan Diketahui Siapa Di balik Ini semua Yang coba Merintangi Menghambat Dan lain sebagainya Terhadap Kasus Ini Dalam proses Merintangan Penyidikan Nah ini Akhirnya Setelah Tadi Jadi urutan Begini Angin segar Angin tidak segar Setelah kemarin Saya ke Polo Jabar Seharian di sana Segar kembali Segar pisan Jadi artinya Banyak Info yang kita dapat Masalah Obstruction of justice Juga Masalah yang Lain-lainnya Ada Yang akan kita Nanti up Mudah-mudahan Nanti kita coba Kasih Pasu-pasunya Analogi yang Mencengangkan Itu saya kaget Waduh Apa benar Apa benar Begitu Pak Siapa dong Kalau begitu Waduh Saya sempat Ngotot juga Siapa Pak Sebutkan Pak Ya gak bisa Disebutkan Nanti Saya tunggu di pengadilan Tapi menarik Ini untuk dibahas Karena berkaitannya Dengan salah satu Tersangka Nanti kita 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 bahas selanjutnya Setelah kita bahas Obstruction of justice Karena Obstruction of justice Juga ini kan Menarik untuk dibahas Karena apa Kita menunggu Dari Obstruction of justice Ini siapa Sampai sejauh mana Jangan hanya Jangan hanya etik Apakah ini ada Peranggaran Di balik ini semua Apakah ada Betul-betul Perintangan Kita berharap Siapa di balik ini semua Yang bisa Oke lah Mereka Misalkan Tidak Terlibat Dalam Kasus 340 Misalkan Tetapi dalam Proses Perintangannya Yang sehingga Ini menjadi Alot 2 tahun Setengah 2 tahun lah Karena kan Dari pengakuan Saudara Ramdano Sudah terbuka Seperti itu Tetapi kan Proses 2 tahun ini Alot kan yang bikin kita Juga jadi greget Siapa ini Semua perbuatan Siapa Siapa yang merintangi Siapa yang menghilangkan Siapa yang Nah ini ya Sebenarnya Kita Kita support Kita support Polda Jabar Terutama Yang akan Menyidik Obstruction of justice Karena kan beda Beda orang nanti Yang beda penyidiknya Yang Apa namanya Yang melakukan penyidikannya Beda Beda Nanti ya mudah-mudahan Diberikan support Sama kita semualah Kita doakan Supaya orang-orang Atau bapak-bapak polisi ini Yang Menyidik Mereka-mereka Yang masuk ke dalam OOJ ini Diberikan ketegaran Diberikan kekuatan Mudah-mudahan Tidak terkontaminasi Mudah-mudahan Tidak terpengaluh Oleh hal-hal yang Berusaha untuk Apa namanya Ya Ada hal yang Apa ke Apa Mencoba Untuk bermain Mudah-mudahan Tidak terpengaruh Dan yakin Kita yakin Mudah-mudahan Bapak-bapak polisi Penyidik itu Akan menuntaskan Sekalipun Yang mereka hadapi adalah Saudara mereka Dalam artian Saudara itu adalah Anggota Sama-sama anggota Diperiksa Ya Kalau memang sudah salah Ya harus Disalahkan Seperti itu Ya Demikian Untuk sementara Materi subuh ini Karena memang sudah ajan Mohon maaf Nanti kita lanjut Membahas yang lain Ya Sebentar nanti Objektif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton